Oke, halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama Kurati disini, aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa risonet, oke? Tapi aku punya tema spesial di video kali ini, kabar bahagia untukmu, oke? Seperti apa sih kabar bahagia yang akan hadir atau yang segera menghampiri kamu, oke? Kabar baik apa sih? What kind of good news coming to you, oke? Apa sih kabar baik dan bahagia untuk kalian di video kali ini jika risonet dan mungkin ini bisa jadi bentuk manifestasi kamu atau mungkin ini bisa menjadi afirmasi kamu kita akan lihat dan kembali aku ingatkan ini hanya prediksi, just take it easy, oke? Di bawah santai aja energi masa depan bisa berubah dan sekali lagi cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri dan buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal taruh reading kalian bisa hubungin Instagram aku, linknya ada di kolom deskripsi di bawah dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? So, let's have a look, kita akan lihat disini What's going on? Apa sih kabar baik yang akan segera menghampiri kalian, oke? So, oops, actually aku jarang gocok kartunya seperti itu, ya? Karena takut rusak aja, that's okay Oops, okay The first card Oh my goodness, the chariot, oke? So, the chariot mengedikasikan triumph, kesuksesan, keberhasilan, kejayaan disini Oke, dan aku lihat disini ada energi traveling, oke? So, mungkin kamu cancer atau di cancer season akan jadi momen penting karena kita juga udah melewati cancer season So, mungkin di tahun depan atau mungkin especially akan ada kejutan buat kamu yang bersodia cancer yang jika risonet nonton video ini, oke? Tapi aku dapat the chariot disini ada kesuksesan ada keberhasilan manifestasi bahagiamu terwujud, ya? kamu disini kayak you are going to be a leader of yourself kamu menjadi kayak leader, pemimpin untuk diri kamu sendiri dulu karena aku lihat disini kamu akan membawa diri kamu entah mungkin traveling traveling dalam artian bisa ke tempat-tempat yang memang kamu impikan atau disini traveling dari kayak energi yang dulu kamu ngerasa stuck ngerasa kayak terkekang ngerasa terisolasi ke tempat yang ngebuat kamu kayak lebih cerah lebih ceria, lebih baik dan kamu udah bisa healing, oke? dan ya kesuksesan especially kalau aku lihat disini ada yin dan yang so kamu akan bertemu atau akan dipersatukan segera dengan seseorang yang memang menjadi jodoh kamu afirmasikan, manifestasikan, asumsikan, atau pasangan hidup kamu kembali jodoh di tangan Tuhan tapi mungkin bisa ke depan peluang itu hadir buat kamu especially kamu yang bisa menolong diri kamu sendiri tapi aku lihat ada kesuksesan jadi mungkin kamu kalau dalam karir ya kamu bisa akan naik jabatan misalnya dapat promosi, kamu akan settle down kamu akan keuangan kamu lebih stabil dan especially ini kartu sukses berjaya atau mungkin kamu yang dealing dengan long distance ya aku dapat energi traveling, traveling, traveling entah mungkin ke depan kamu akan traveling untuk pekerjaan untuk studi, untuk liburan atau mungkin untuk bertemu dengan seseorang yang spesial pakai telur oke, so let's have a look lagi apa sih kabar baik buat kalian? oke, disini aku dapat the page of cups oke, so mungkin seseorang pelukis disini oke, atau mungkin seseorang sangat pandai sketsa, menggambar ya dan aku lihat disini banyak kreativitas yang baru oke, especially buat kamu yang mungkin memanifestasikan kehadiran buah hati atau anak, aku lihat ada indikasi pregnancy oke, dan kemudian disini aku lihat page of cups so, again aku lihat kamu akan bertemu dengan seseorang dan mungkin itu bisa menjadi cinta baru kamu akan jatuh hati lagi atau seseorang akan mengekspresikan cintanya especially mungkin kamu dealing dengan LDR partner kamu akan bertemu menghabiskan momen waktu berdua dan especially kalau aku lihat disini juga ini mungkin energi baru ada feeling emosional, happiness ada kebahagiaan yang bener-bener kamu tuh ngerasakan tuh happy disitu oke, dan aku lihat disini ada some kind of tears oke, air mata ya mungkin kamu akan menangis tapi dalam menangis ini dalam artian kamu akan terharu tangisan bahagia like apa ya it will feel like itu kan terasa kayak emosional banget tapi bukan dalam arti sedih tapi itu tuh bahagia banget saking terharunya kamu disitu oke, karena mungkin kamu yang membuka awal baru kamu setelah healing disini kamu kembali berkencan kamu kembali dealing dengan seseorang ya aku lihat seseorang mungkin koki disini atau pekerjaan kamu koki oke, aku juga dapat disini pilot atau mungkin pramugari pramugara aku dapat driver atau seseorang yang terhubung dengan transportasi oke, atau mungkin kamu disini oke, atau mungkin seseorang seniman ya, atau mungkin seseorang Pisces Cancer Scorpio again, Cancer sangat kuat disini tapi kamu akan jatuh hati lagi kamu akan dealing dengan seseorang yang lebih baik oke, whoops, the fool yes, kamu yang bersiap memulai awal baru oke, so like aku lihat disini kamu udah gak takut dengan apapun mungkin dulu kamu ada ketakutan-ketakutan ada trauma ada hal-hal yang men-trigger kamu tapi kamu kayak menjadi free free soul gitu loh kayak jiwa yang bebas yang tenang relax, cooling down again, energy traveling ya mungkin seseorang Sio Anjing disini atau Sio Kuda ya, tapi kalau aku lihat like ada sesuatu ada kabar baik dimana kamu kayak bersiap entah mungkin ke depan kamu akan pindah lokasi entah mungkin bisa pindah lokasi pekerjaan lokasi tempat tinggal atau disini kamu akan bertemu dengan seseorang dan aku dapat kayak merantau ya mungkin kamu akan merantau hijrah, anything ya, disitu ada energi baik disini my dear dan especially disini aku dapat kayak flying mungkin kamu akan traveling lagi oke, traveling and traveling oke dan aku lihat kamu bersiap membuka awal baru mungkin kamu akan buka toko baru usaha baru ya, atau join kerjasama disini atau kamu akan bekerja di perusahaan yang baru oke, tapi ada something new disini atau kamu kayak happy, bahagia kamu terlahir dengan versi terbaikmu dan terakhir kembali dan kamu kayak menjadi lebih pribadi yang lebih baru lebih baik lebih bijak lebih dewasa dan lebih bisa untuk kayak I can handle anything kamu udah bisa handle diri kamu disitu oke, like you are not afraid of situation kamu udah gak takut dengan situasi-situasi kamu udah bisa lebih dewasa dan menghadapi disitu oke kemudian disini aku dapat the five of pentacles oke, so aku lihat juga kabar baik disini adalah kamu mungkin dulu ya, karena aku lihat disini mungkin dulu seseorang kayak kamu mungkin mengalami krisis keuanganmu tidak baik-baik saja ya, tapi aku lihat disini kamu berusaha kamu bekerja keras kamu berjuang kamu berdoa kamu lakukan manifestasi yang terbaik ya, karena even disini diri kamu yang menolong diri kamu kamu berusaha memang rezeki itu ada tapi kamu yang cari disitu so the five of pentacles kalau aku bilang ada energi baik jadi keuangan kamu ke depan akan stabil oke, kamu mungkin kamu akan membeli barang impian kamu yang kamu impikan bisa mungkin rumah mobil atau mungkin disini kamu pengen banget traveling ke suatu tempat misalnya atau pengen banget mengunjungi tempat tertentu atau pengen banget disini bahagiain keluarga kamu you'll do fine you'll do the best dan it will happen itu akan terjadi disitu oke dan aku lihat disini kamu ibaratnya mungkin dulu kamu pernah mengalami keamsur hidup susah atau mungkin disini kayak keuangan yang terbatas tapi ke depan aku lihat keuangan kamu akan stabil akan apa ya akan baik disitu rejekimu datang dari berbagai arah dari berbagai sudut ya dan mungkin disini kamu juga sering berbagi kebaikan tanamkan karma baik ya aku lihat banyak energi baik hadir buat kamu di Ace of Wands awal baru kamu akan jatuh cinta lagi atau kamu disini akan bertemu dengan seseorang yang punya passion luar biasa dengan kamu dan aku lihat juga awal karir kamu akan terbuka lebar kamu akan makin berjaya kalau aku bilang ya tapi disini energi awal baru the two of pentacles atau mungkin disini ke depan kamu akan sibuk sibuk building your body olahraga menutrisi tubuh kamu dengan makan-makanan yang sehat ya kamu mulai sayang sama diri kamu again mulai disini mulai handle diri kamu lebih baik ya dan mulai stabil emosi kamu ego kamu kamu udah tenang dalam artian kamu kamu bisa menghandle apapun dalam hidup kamu memang tidak mudah akan akan selalu kamu juga butuh orang tapi kamu udah bisa mengandalkan diri kamu sendiri dan kamu akan bangga pada diri kamu sendiri ada saatnya momen dimana kalau kamu berkaca di tahun-tahun sebelumnya atau jauh sebelumnya kamu gak seperti ini jadi kamu ngelihat kayak kamu bangga dengan kesuksesan diri kamu dan apa ya ada pencapaian yang luar biasa oke especially dalam karir kehidupan dan aku lihat disini pertemuan dengan pasangan hidup kamu especially aku dapat the ten of pentacles ada pernikahan kalau emang kamu masih muda dan belum menikah kamu ada komitmen hubungan jangka panjang ya aku lihat disini karirmu yang stabil keuanganmu makin baik kamu makin bersinar ya tapi family yang kamu impikan hadir oke the soulmate is coming soulmate kamu hadir seseorang yang kamu manifestasikan seseorang yang terbaik itu hadir disini dan aku lihat mungkin dia akan menyatakan cintanya mungkin kamu akan berkencan menghabiskan waktu atau mungkin kamu akan bertemu partner long distance kamu disini Pisces Cancer Scorpio again ya dan disini kamu udah apa ya aku lihat mungkin dulu kamu kadang labil pelin-pelan atau mungkin kamu kayak dilema aku lihat kamu udah bisa lebih tegas setting boundaries mana yang baik buat kamu mana yang enggak buat kamu ya disitu dan the king of cups ya seseorang yang tulus yang bener-bener cinta sama kamu itu hadir oke jadi kabar baik adalah seseorang yang terbaik the king the real king oke seseorang yang memang akan menjadi pasangan hidup kamu komitmen disini especially aku dapat Pisces Cancer Scorpio kuat banget disini Pisces Cancer Scorpio Pisces Cancer Scorpio Cancer Pisces Cancer Scorpio oke so mungkin juga disini ada Taurus Virgo Capricorn Aquarius atau Aries Leo Sagittarius oke tapi aku dapat energinya dimana cinta yang tulus itu hadir oke tapi ada tapi-nya kamu harus mencintai diri kamu sendiri dulu oke you have to love yourself first my lovely dear oke kita akan lihat disini oke wow let your friends help you oke aku lihat disini ke depan kamu akan dapat banyak support ya ada reward ada recognition orang-orang di sekitar kamu akan bangga sama kamu dan banyak yang support kamu ya entah mungkin disini ada perayaan buat kamu perayaan kebahagiaan perayaan pernikahan pertunangan komitmen ya dan disini aku lihat kamu kayak lebih in tune dengan intuisi kamu lebih terkoneksi lebih terhubung ya lebih kayak atau mungkin kamu akan dealing dengan seseorang yang jauh di luar tipe kamu jauh di luar ekspektasi kamu mungkin ada perbedaan ras, kultur, budaya kepercayaan bahasa, negara anything tapi aku lihat kamu dan dia ada koneksi soulmate soulmate dan especially disini aku dapat warna biru blue 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 oke so mungkin disini seseorang sangat suka warna biru atau warna biru mengindikasikan throw chakra so aku lihat seseorang bakal speak up bakal ngomong sama kamu seseorang akan memperjuangkan kamu again potensi long distance traveling sukses disini ada rumah mungkin kamu pengen beli rumah ada percintaan ada traveling ya disini kayak ada diamond so aku lihat disini kayak mungkin kamu ke depan akan hidup dalam luxury life kehidupan yang mewah mewah dalam arti disini mungkin seseorang bakal really berjuang buat kamu approach ke kamu ibaratnya kamu juga seorang yang pekerja keras jadi ke depan kehidupan kamu akan lebih baik lebih sukses lebih berjaya disitu kemudian disini unrequited love ya aku lihat kamu sudah setting boundaries ini nyambung dengan seven of cups dimana kalau seseorang tidak support kamu tidak menghargai kamu tidak sayang sama kamu kenapa harus dipertahankan kamu udah bisa mengambil ketegasan disitu kalau dia gak bisa tegas kamu yang tegas kamu yang pergi dan lepaskan hubungan karena apa you deserve to be happy kamu layak mendapatkan cinta yang terbaik dan express your love oke seseorang akan mengekspresikan cintanya ya akan ada komunikasi disini mungkin kamu akan traveling sama dia ke depan ya seseorang kamu punya koneksi past life ya high level soulmate disini soulmate tingkat tinggi ya disitu again free yourself bebaskan diri kamu ya disini mungkin sembuhkan luka inner child kamu ya kesebaran kamu akan membuahkan hasil traveling honeymoon disini dan kamu harus memaafkan apa ya memaafkan dirimu memaafkan masa lalu orang-orang di masa lalu move on dari itu dan kamu akan bertemu dengan seseorang yang kamu punya ke misteri yang kuat akan ada romansa bahagia lepaskan energi mantan dan segera kebahagiaan itu kamu akan bertemu the one oke the one yang terbaik dia adalah soulmate kamu buka hati buka hati untuk mencintai lagi ya jangan apa ya kalau aku bilang disini apa ya jangan tutup diri kamu buka hati again so ya kamu juga harus membuka hati karena kalau kamu cuma duduk diam dan menunggu jodoh itu datang ya gak bakal datang my love leader semua harus dicari so even mungkin aku bilang kamu sukses tapi kalau kamu cuma misalnya malas-malesan ya kamu tidur-tiduran doang ya kamu gak akan mendapat sesuatu dari itu jadi kembali lagi energi masa depan kamu yang merubahnya kamu yang menentukan sendiri at least kamu sudah berusaha tapi kalau pasti usaha kamu tidak akan ada yang sia-sia disitu pasti ada perjuangan memang tidak langsung tidak mudah ibarat dalam artinya tidak ada yang instan tapi pasti kamu akan diarahkan oleh Tuhan semesta ya dan kamu intuisi kamu juga disitu kamu ke depan akan bertemu seseorang yang the best yang terbaik menjadi pasangan hidup kamu oke the real soulmate is coming jadi mungkin itu kabar baiknya yang penting kamu sekarang sayangi diri kamu tanamkan karma baik fokus untuk mencintai diri kamu terapkan batasan oke dan you know kamu tahu kamu harus temukan diri kamu oke karena sebelum kamu dealing sama orang lain kenali dulu diri kamu oke itu dia mungkin pesannya I hope you enjoy thank you so much bye-bye dear thank you and have a nice say bye thank you selamat menikmati Terima kasih.